Halo Sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten untuk Sobat semua dalam kesempatan ini mengambil episode Lawojo dan Jogosoko terlibat pertempuran selamat menikmati salam budaya pada episode sebelumnya Gajah Soro mengajak Lembu Soro dan Maiso Jenar untuk mendatangi tempat terjadinya pertempuran Maiso Jenar melihat ada dua orang yang sepertinya ia kenal namun siapa dia Mari kita lanjutkan dalam episode berikutnya ini hampir saja Maiso Jenar meloncat menyerbu tetapi tiba-tiba dilihatnya Lembu Soro telah mendahulunya dari arah belakang Lembu Soro menyambar dari atas kudanya seperti seekor elang yang sedang marah geraknya tangkas dan tangguh rupanya ia adalah seorang yang ahli bertempur di atas kuda pandan kuning bantaran dan lebih dari tujuh orang bertempur bersama-sama melawan dua orang tapi dua orang itu ternyata tangguh sekali sehingga sampai sekian lama kedua orang itu masih tampak segar dan lincah sekarang mereka mendapat bantuan Lembu Soro ternyata Lembu Soro juga tidak mengecewakan ia bersenjatakan sebuah pedang yang panjang dan besar pedang itu ditangannya yang kokoh-kuat hanya seperti stangke lidi yang berputar-putar dan berkilauan kena cahaya api dari jarak yang agak jauh itu terdengar tidak jelas Lembu Soro memberikan apa-apa dan sebentar kemudian keadaan segera berubah dengan cepatnya pandan kuning dengan kawan-kawannya segera memotong batas kedua lawannya sedang Lembu Soro dengan garangnya menyerang yang seorang dari mereka maka segera terjadi dua lingkaran pertempuran Lembu Soro melawan seorang sedang seorang lagi harus melayani pandan kuning dan kawan-kawannya anak itu punya otak juga gumam Gajah Soro ia pasti bermaksud membunuh seorang demi seorang bukankah ia putra kiagung Soro di Boyono pula kata Maisojenar Gajah Soro tersenyum sayang ia agak pengal jawabnya Maisojenar tidak menjawab perhatiannya terikat sekali pada pertempuran yang berlangsung dengan hebatnya tetapi kemudian ia menjadi agak bingung melihat ketidakwajaran dalam pertempuran itu kakang Gajah Soro tidakkah kakang melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya ya jawab Gajah Soro rupanya ada pertempuran segitiga di daerah ini tepat kakang kata Maisojenar lalu apakah yang akan kita lakukan biarlah Lembu Soro dan paman pandan kuning melayani lawannya yang rupa-rupanya tidak terlalu membahayakan jawab Gajah Soro maylah kita bersihkan saja yang lain baru kita membantu menangkap kedua orang itu kata Gajah Soro selanjutnya sehabis berkata demikian Gajah Soro mendera kudanya langsung terjun ke dalam kancak pertempuran peninggal Gajah Soro Maisojenar masih beberapa saat berdiri mengawasi medan rupanya Gajah Soro ingin mempergunakan siasat lawan untuk memukul mereka kembali pemimpin-pemimpin kerumpulan penyerbu itu agaknya telah mengatur siasat dengan cermatnya mereka berhasil memancing tokoh-tokoh Laskar Banyu Biru untuk berkumpul di dalam satu lingkaran sedang orang-orangnya akan menjadi agak leluasa untuk menjalankan pengacauan dan pembakaran Gajah Soro memaklumi siasat itu dan ia juga tidak dapat menyalahkan pemimpin-pemimpin Laskarnya untuk mengepung pimpinan kerumpulan yang tangguh itu sebab apabila mereka tidak menghadapi bersama-sama maka dengan mudahnya mereka akan dibinasakan satu demi satu karena itu Gajah Soro berhasrat memecahkan siasat itu dengan merusak barisan Laskar kerumpulan itu dengan demikian pemimpin-pemimpin mereka akan mendatanginya tanpa diminta sebab pastilah mereka menyangka bahwa tak seorang pun akan mampu menahan Laskar mereka yang mereka perkuat meskipun ada Laskar lain yang ada di luar perhitungan sehingga terpaksa menjadi pertempuran segitiga namun salah satu dari mereka ternyata telah berhasil dengan siasat mereka dan membakar rumah penduduk yang tak berdaya dan di dalam perhitungan mereka Gajah Soro sendiri akan tetap berada di rumahnya untuk menjaga pusaka-pusaka yang disimpannya tapi yang masih belum dapat dipecahkan baik oleh Maisojenar maupun Gajah Soro adalah adanya dua Laskar yang dalam waktu bersamaan menyerang Banyu Biru sedang mereka bertempur pula satu sama lain meskipun maksud mereka hampir jelas yaitu menginginkan pusaka-pusaka Giai Noko Soro dan Giai Sabu Inten kecuali itu Maisojenar juga sangat tertarik ketangguhan dua orang tokoh berombolan yang dengan tangkasnya dapat mempertahankan diri dari kepungan pandan kuning serta kawan-kawannya pertempuran berlangsung terus dengan hebatnya Laskar Banyu Biru telah berjuang mati-matian untuk mencoba mempertahankan tanah mereka serta seluruh isinya dengan munculnya Lembu Soro keadaan sudah mulai berubah Lembu Soro ternyata juga merupakan seorang laki-laki yang luar biasa pedangnya yang terlalu besar menurut ukuran biasa itu berputar seperti baling-baling yang dengan dasyatnya selalu melingkari lawannya dengan serangan-serangan maut tetapi lawan Lembu Soro pun memiliki kelincahan yang luar biasa sayang bahwa jarak mereka agak jauh dari Maisojenar apalagi prajurit-prajurit yang sedang bertempur itu selalu bergerak-gerak membayangi pandangannya sehingga ia tidak dapat melihat dengan jelas karena tertarik kepada kedua orang pemimpin gerombolan yang berkasa itu Maisojenar ingin lebih mendekat lagi maka segera ia turun dari kudanya dan mengikatkan kuda itu pada sebatang pohon dengan pelahan-lahan ia menerobos medan yang sedang ribut ia berjalan mendekati Lembu Soro beberapa kali Maisojenar mendapat serangan dari laskar-laskar gerombolan itu tetapi dengan satu dua gerakan saja Maisojenar telah dapat merobohkan mereka di bagian lain di tengah pertempuran itu tiba-tiba terdengar sorak-sorai yang riuh rendah rupanya Laskar Banyu Biru ketika melihat kepala daerah mereka yang perkasa terjun ke arena mereka menjadi gembira sekali tiba-tiba seolah-olah tubuh mereka masing-masing mendapat tambahan kekuatan yang hebat karena itu mereka bersorak-sorai gemuruh dan bersamaan dengan itu gerak mereka menjadi lebih dahsyat sorak-sorai itu segera disambut oleh hampir seluruh Laskar Banyu Biru yang berada di arena itu dengan kehadiran Lembu Soro Gajah Soro dan Maisojenar segera keadaan medan menjadi berubah Laskar dari kedua gerombolan yang semula bertempur satu sama lain memusatkan kekuatan mereka untuk menggempur Laskar Banyu Biru meskipun demikian Laskar Banyu Biru kini kekuatannya sudah jauh bertambah secara dengan itu lawan pandan kuning yang semula bertempur berpasangan dan kemudian harus melawan seorang diri merasakan juga tekanan yang semakin berat karena itu ia bertempur semakin seru serta mengerahkan seluruh tenaganya apalagi ketika didengarnya Laskar Banyu Biru bersorak-sorak tiba-tiba dari arah lain terdengar sebuah suitan nyaring disusul dengan bunyi suitan pula dari orang yang sedang bertempur melawan pandan kuning rupanya suitan-suitan itu merupakan tanda-tanda dan perintah segera tampaklah beberapa Laskar kerombolan berlontaran menyerbu pandan kuning dan kawan-kawannya mereka mencoba untuk mengganti kedudukan pemimpinnya yang dengan satu gerakan dasyat mempecahkan kepungan pandan kuning dan kawan-kawannya ia melepaskan diri dari pertempuran itu untuk dapat langsung menghadapi gajah soro maka ketika orang itu telah berdiri di luar lingkaran misojenar segera dapat melihatnya dengan jelas dan pada saat itu pula rasanya jantung misojenar menggelegak hebat orang yang memimpin gerombolan itu dan yang telah bertempur dengan gagahnya adalah seorang yang bertubuh kekat berkumis setebal ibu jari dan di kedua belah tangannya tergenggam dua bilah pisau belati panjang lowiju geram misojenar diantara suara gemeretak giginya yang beradu dengan kerasnya maka dengan geraknya tanpa sadar misojenar meloncat lebih dekat lagi untuk mengenali pasangan lowiju yang sedang bertempur melawan lembu soro dengan kekuatan yang seimbang orang itu pasti memiliki kekuatan setidak-tidaknya sama dengan lowiju ketika mesojenar sudah menjadi semakin dekat dan dapat melihat lawan lembu soro itu agak jelas ia menjadi bertambah terkejut lagi orang itu adalah seorang laki-laki tampan dengan sebuah tongkat hitam di tangan kiri yang dipergunakan sebagai perisek sedang di tangan kanannya nampak sebilah pedang tipis yang lentur sebuah permainan gila-gilaan desis misojenar tubuhnya menjadi gemetar menahan deru darahnya yang menggelora seperti gemuruhnya air bat dengan tak disangka-sangka tiba-tiba bertemu dengan orang yang menjadi musuh utamanya terutama lowiju yang sampai dua kali berhasil melepaskan diri dari mesojenar meskipun demikian di dalam hati mesojenar memuji kekuatan bayat tahan tubuh lowiju yang besar sekali beberapa saat yang lalu ia berhasil menghantam lowiju dengan senjata andalanya yaitu soso birowo tetapi sekarang ia melihat lowiju telah segar bukar kembali bagaimanapun hebatnya daya pengobatan pasing singan namun kalau dia dalam tubuh lowiju itu sendiri belum dialasi oleh kekuatan yang hebat pastilah ia memerlukan waktu berbulan-bulan untuk dapat sembuh kembali sekarang kedua orang itu lowiju dan joko soko yang sebenarnya merupakan saingan yang hebat sekali untuk sementara dapat bekerja bersama-sama untuk merampas yainoko sosok dan saku inten karena itu tidak ada suatu hasrat pun yang bergulak di dalam dada mesojenar pada saat itu kecuali membinasakan lowiju dan sekaligus kalau mungkin joko soko sebab orang-orang yang berciriwatak demikian merupakan duri yang selamanya selalu akan menyakiti tubuh masyarakat pada saat itu joko soko sedang bertempur mati-matian melawan lembusoro kekuatan keduanya benar-benar seimbang lembusoro kini sudah turun dari kudanya untuk melawan joko soko yang bertempur seolah-olah melilit dan melingkar-lingkar seperti ular tapi dalam pertempuran itu joko soko benar-benar tak mampu mendekati lawannya yang dapat mengurung dirinya dalam lingkaran sambaran pedangnya yang besar itu maka untuk sementara mesojenar dapat melepaskan joko soko syukurlah apabila lembusoro berhasil membinasakannya tetapi setidak-tidaknya pertempuran itu akan berlangsung lama sehingga ia akan mendapat kesempatan untuk menemani nya bermain setelah ia membinasakan rowo iju mesojenar pada saat itu telah memutuskan untuk tidak memperpanjang waktu ia sudah bersedia untuk mempergunakan ilmunya sosrobiroo dalam pukulannya yang pertama ia tidak mau didahului oleh gajah soro dengan lebur seketinya untuk membinasakan rowo iju tetapi kembali dadanya terguncang ketika ia sudah hampir meloncat ke arah rowo iju tiba-tiba dari antara laskar yang bertempur itu meloncatlah seorang yang berperawakan tinggi besar rambut lebat dengan kumis dan jenggot yang lebat pula ia bersenjata tombak pendek dan bersamaan dengan serangannya yang menderu seperti angin ribut itu terdengar suaranya mengaum daksiat seperti seikor harimau yang sedang marah kau gila rowo iju teriaknya jangan mencoba menghalangi aku atau mendahului maksudku rowo iju tampaknya agak terkejut mendengar serangan itu tetapi ia adalah seorang yang tangkas karena itu dengan satu roncatan ia berhasil membebaskan dirinya bahkan kemudian terdengarlah suara tertawanya yang menyeramkan kita sama-sama mengail di satu kolam harimau jelek katanya kemudian apakah salahnya selamat menikmati selamat menikmati